Intro Oke, halo adik-adik semuanya Nah, pada video pembelajaran kali ini Kita akan bahas mengenai konsep tentang matrix ya Nah, oke, kita akan bahas dari Penerbian matrix dulu gitu ya Nah, matrix itu adalah suatu kumpulan bilangan Dimana bilangan-bilangan tersebut disusun atas baris dan kolom Seperti itu Nah, ini contohnya Disini ada 4 contoh ya Disini ada matrix M Jadi dia ada bilangan-bilangannya ada 3, negatif 1, 0, dan 5 Dan kita lihat 3 dan negatif 1 ada di baris ke-1 0, 5 ada di baris ke-2 3, 0 merupakan kolom ke-1 Negatif 1, 5 merupakan kolom ke-2 Seperti itu Nah, begitu juga disini Ada matrix M gitu ya Matrix M dia Bilangan-bilangannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 Baris ke-1 1, 2, 3 Baris ke-2, 4, 5, 6 Kolom 1, 1, 4 Kolom 2, 2, 5 Kolom 3, 3, 6 Seperti itu ya Oke, nanti ada juga contoh yang lainnya Matrix A, 2, 7 Matrix B, negatif 4 1, 0, 5, 3, min 2 Dan negatif 1, 7, 6 Seperti itu ya Oke Nah, adik-adik Seperti ini Bentuk dari suatu matrix Oke Nah, kita akan lihat Order dari suatu matrix Atau ukuran dari suatu matrix Nah, order atau ukuran suatu matrix Itu menyatakan banyaknya baris dan kolom Pada suatu matrix Contoh nih Kita lihat lagi Matrix M deh Nah, gitu ya Kita lihat Matrix M Bilangan-bilangannya Apa saja ada 3 Negatif 1, 0, dan 5 Kita lihat Banyaknya baris pada matrix M Ada berapa banyak Kita singkat saja ya B kecil Jadi, B kecil adalah Banyaknya baris pada matrix M Kita lihat Baris 1, baris 2 Barisnya ada 2 Kita lihat kolomnya K Jadi ya, kita sebutnya Kolomnya ada 1, ada 2 Jadi kolom itu yang vertikal Jadi ya Yaitu 3, 0, min 1, 5 Jadi ada 2 kolom Jadi ya Oke Maka si matrix M ini Adalah suatu matrix Yang berukuran 2 kali 2 Jadi 2 Yang pertama adalah baris 2 yang berikutnya adalah kolom Seperti itu Ya Oke Misalkan lagi Kita ambil contoh matrix M deh Ini ya Matrix M kita lihat Bilangan-bilangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seperti itu Oke, adik-adik Nah, masih sudah terlihat ya Banyaknya baris ada berapa Yang horizontal Yang mendata 1, 2 Baris ada 2 Kemudian kolom ada berapa nih Kolom 1, 2, 3 Kolomnya Ada 3 Maka nanti Matrix M ini Berukuran berapa? 2 kali 3 Baiknya kolom 2 Eh, maaf Banyaknya baris 2 Banyaknya kolom Sebanyak 3 Seperti itu Oke, dan Begitu juga untuk contoh Matrix-matrix yang lainnya Seperti itu ya Oke Nah, sekarang kita akan Menentukan Atau menyebutkan Elemen Atau disebut juga Anggota Atau disebut juga Unsur dari suatu matrix Nah, kita lihat Contohnya mungkin Kakak ambil lagi Matrix N ya Nah, disini Matrix N nya Kakak tulis lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke Adik-adik Coba perhatikan Untuk menentukan Suatu elemen Atau anggota Atau unsur matrix Memang kita bisa Menyebutkan Apa Per barisnya Jadi cara bacanya Memang kita sebut dulu Per baris Baris pertama Baris kedua Kalau masih ada Baris ketiga Cuma nanti Kalau disebutkan Spesifik Tentukan anggota Atau elemen Matrix Baris ke satu Kolom ketiga Misalnya Atau tentukan Anggota matrix Di baris ke satu Kolom kedua Dan seterusnya Seperti itu Oke Kalau untuk Simbol suatu matrix Itu menggunakan Kuruf besar Kalau untuk menentukan Elemen Atau anggota Atau unsur matrix Kita gunakan Kuruf kecilnya Kalau disini N besar Nah kita pakai N kecil N kecil Nah kita mau menentukan Misalnya Elemen Baris ke satu Kolom kedua Misalnya Nah kita tulis Indeks di bawah Satu Dua Satu Baris Dua Kolom Jadi ya Oke Baris ke satu Kita lihat Nah kita lihat Saja dulu Ini Baris satu Kolom kedua Berarti disini ya Nah ini kolom Kedua Lihat Disini ya Daya itu Bernilai Dua Bilangannya Dua Seperti itu Jadi Baris ke satu Kolom kedua Itu adalah Dua Seperti itu Kalau misalkan Kita mau menentukan Elemen Matrix Baris kedua Misalnya Kolom ketiga Nah kita lihat Baris kedua Yang ini Yang bawah ya Nah kolom ketiga Berarti yang ini ya Nah ini kolom Ketiga Oke Baris kedua Ini Baris keduanya Kolom ketiga Berarti enam ya Nah seperti itu Oke Oke Jadi Mungkin cukup jelas ya Sekilas tentang Pengenalan Matrix Ordo Beserta Menentukan elemen Suatu Matrix Seperti itu Nah sekarang kita akan masuk Bagaimana Mencari hasil operasi Dari suatu Atau beberapa Matrix Dari beberapa Matrix Nah nanti operasi Yang akan kita bahas Kali ini Adalah Penjumlahan Atau pengurangan Lalu nanti Perkalian bilangan Atau skala Dengan Matrix Lalu nanti Kita melihat Suatu transpose Matrix Nah kita akan bahas Dari penjumlahan Dan pengurangan Suatu Matrix Kalau kita melakukan Penjumlahan Atau pengurangan Suatu Matrix Itu Ordonya harus sama dulu Jadi Matrix-Matrix Yang dijumlahkan Atau dikurangkan Ordonya Atau ukurannya Harus sama Seperti itu Contoh nih Kalau kita Mau menjumlahkan Misalkan Matrixnya Seperti ini Akan ambil contoh ya Matrix A Yaitu 27 Nah ini dia Misalkan kita mau Tambahkan deh Dengan Matrix Misalkan dengan Matrix M 3 Negatif 1 0 Dan 5 Seperti itu Nah Operasi ini Operasi penjumlahan Matrix Seperti ini Tidak bisa dilakukan Karena Ordonya berbeda Jadi kalau untuk Penjumlahan dan pengurangan Ordonya harus sama Kalau mau Matrix Adik-adik Kalian tahu ya Ordonya 2 x 1 Ada 2 baris 1 kolom Ya tidak bisa dikalikan Dengan 2 baris 2 kolom Jadi harus sama Ambil lah Misalkan Kita ganti deh Yang order 2 x 2 Seperti ini Nah kalau ini baru Bisa kita lakukan Mencari hasil operasinya Gitu ya Oke Nah Cara melakukannya bagaimana Nah cara melakukannya juga sederhana Jadi tambahkan atau kurangkan Posisi elemen Yang seletak Gitu ya Yang posisinya sama Jadi 2 Nah tambahkannya dengan 3 Gitu ya Kalau 7 nanti tambahkannya dengan 0 Jadi kalau kita Apa nih Itu Satu persatu Gitu ya Tuliskan secara lengkap ya Seperti ini ya Kurang lebih 2 tambah 3 Yang 7 nya Tambah 0 Seperti itu Ini hasilnya adalah 5 dengan 7 Seperti itu Oke Misalkan nih kita mau Mengurangkan Katakanlah matrix M Nah disini kakak tulis ya Matrix M nya Yaitu 1 2 3 4 5 Dan 6 Gitu ya Nah ini matrix berukuran 2 kali 3 Atau berordone 2 kali 3 Ya kita bisa menjumlahkan Atau mengurangkannya Dengan matrix yang ordone nya sama Gitu ya Misalkan kita kurangkan deh Dengan Misalkan 0 Negatif 1 Negatif 3 Misalkan Disini 4 Disini 6 Disini 7 Gitu ya Seperti itu Nah Bagaimana kita mencari Hasilnya Nah coba kita lihat di bawah ya Oke Nah jadi Satu yang ini Baris pertama Kolom pertama Harus dikurangkan dengan unsur Baris pertama Kolom pertama Yaitu 0 Gitu ya Oke jadi harus Mengurangkannya Mengoperasikannya Setiap elemen itu Dengan yang posisinya sama Gitu ya Oke jadi ini 1 Kurangi 0 Oke Kita langsung saja ya 2 Dikurang negatif 1 Gitu ya Oke Kita lanjutkan 3 Dikurang negatif 3 Gitu ya Seperti itu Lalu 4 Kurangi 4 Gitu ya Oke 5 Kurangi 6 Satu lagi 6 Kurangi 7 Oke Nah ini kalau harus ditulis Langkah Gitu ya Oke Kita lihat hasilnya 1 kurang 0 1 saja Hati-hati Dikurang negatif Jadi tambah ya 2 tambah 1 Ini 3 Dikurang negatif Jadi tambah ya Min ketemu min Jadi plus ya 3 plus 3 6 Ya kita lihat lagi 4 kurang 4 0 5 kurang 6 Negatif 1 6 kurang 7 Negatif 1 Seperti itu Oke adik-adik Mudah-mudahan cukup jelas ya Bagaimana Cara mencari Hasil operasi Penjumlahan Ataupun pengurangan Pada suatu matriks Nah sekarang Perkalihan dengan skala Ya ini juga tidak Terlalu Apa Rumit ya Jadi kalau ada Suatu bilangan Misalkan K Gitu ya Nah dikalikan matriks Apa nih Misalkan kalikan matriks A Gitu ya Nah dikalikan matriks A Maka nanti Kita bisa lihat K kali disini Contohnya matriks A nya 2 dan 7 ya Oke 2, 7 Maka nanti 2 dengan 7 Masing-masing Dikalikan dengan skalarnya Dengan bilangannya Gitu ya Yaitu 2 kali K 2K Gitu ya K kali 7 Ya 7K Seperti itu Oke Tergantung nanti K nya berapa Nilainya Gitu ya Kalau misalkan Kita mau mencari Kita coba deh Matriks B ya Misalkan matriks B Kita kalikan dengan Berapa ya 4 deh 4 kali matriks B Nah kita lihat nih Berarti Ini 4 Akan kita kalikan Dengan semua bilangan Atau semua unsur Yang ada di matriks B Yaitu negatif 4 1 0 Kemudian 5 3 Negatif 2 Lalu negatif 1 7 Dan 6 Oke Ya Oke 4 kali negatif 4 Langsung saja ya Yaitu negatif 16 4 kali 1 4 4 kali 0 0 Kemudian 4 kali 5 20 4 kali 3 12 4 kali negatif 2 Negatif 8 4 kali negatif 1 Negatif 4 4 kali 7 Oke 28 4 kali 6 24 Nah seperti itu Ya Jadi sekali lagi Setiap bilangan Ah sorry Setiap unsur Setiap unsur matriks Sekalikan dengan bilangan Yang menjadi pengalinya Seperti itu Oke Mudah-mudahan cukup jelas ya Nah sekarang kita bahas Satu lagi Transpose waktu matriks Untuk operasi sederhana pada matriks Apa sih Transpose waktu matriks Jadi kalau ada Matriks A Maka Transpose Misalkan dari matriks A Nah nanti kita simbolkan dengan A pangkat T ya Mau pakai T besar boleh Mau pakai T kecil juga boleh Gitu ya Nah jadi Tapi dibahasannya bukan A pangkat T Tapi A Transpose Atau boleh Transpose dari matriks A Apa sih Transpose dari matriks A Nah adik-adik perhatikan Kita lihat lagi Matriks A Itu kan Unsur-unsurnya Apa nih 2 dengan 7 ya Nah 2 dengan 7 Ini kan Dia cuma ada Satu Eh sorry Maaf 2 baris Dan 1 kolom Gitu ya Ukuran 2 kali 1 Kalau mau kita Sedikit coret-coret Gitu ya Nah bagaimana kita mencari A Transpose Oke Kita coba Lihat bagaimana nih Mencari A Transpose nya Gitu ya Nah untuk mencari A Transpose Adik-adik Nanti 2 yang ada di baris Gitu ya Eh sorry Apa nih Kita bisa mengubah Kolom Gitu ya Ini kan 2 dengan 7 Dia kolom Kita ubah jadi baris Gitu ya Nah jadi Kita ubah jadi seperti ini Nah ini 2 Ini 7 Seperti itu Jadi bisa mengubah Apa nih Kolom menjadi baris Atau baris menjadi kolom Seperti itu Gitu ya Oke Nah disini ukurannya menjadi berapa Menjadi ukuran 1 kali 2 Jadi ya Satu baris dan 2 kolom Oke Kita lihat lagi nih Contohnya matrix N deh Gitu ya Matrix N Nah kita lihat disini saja ya Matrix N Kita tulis lagi 1 2 3 4 5 6 Nah adik-adik tahu Matrix N ini ukurannya berapa Ada berapa baris nih 1 2 Ada 2 baris Kita lihat lagi Kolomnya 1 2 2 3 Ada 3 kolom Gitu ya Oke Adik-adik kita lihat N transpose Atau transpose dari matrix N ya Jadi 1 2 3 Baris Kita ubah jadi kolomnya Jadi kita tulis ke bawah 1 2 3 Nah seperti itu 4 5 6 Baris kedua Kita tulis jadi kolom kedua Jadi seperti ini 4 5 6 Seperti itu ya Oke Nah inilah Matrix Matrix N Transpose Gitu ya Oke Atau adik-adik boleh Mengubah kolom jadi baris sama saja 1 4 Tadinya kolom berubah jadi baris 1 4 2 5 Tadinya kolom berubah jadi baris Gitu ya 36 Kolom ketiga yaudah jadi baris ketiga Gitu ya Seperti itu Oke Ya ini ukurannya jelas ya 1 2 3 Ada 3 baris Kolomnya 1 2 Ada 2 kolom Jadi ukurannya terbalik Gitu ya Seperti itu Oke Adik-adik Mudah-mudahan cukup jelas Bagaimana Melakukan atau mencari Hasil operasi sederhana Pada suatu matrix ya Nah nanti Di bagian selanjutnya Kita akan bahas Bagaimana Operasi selanjutnya Yaitu Mengalihkan Beberapa matrix Minimal 2 matrix ya Oke Jadi Yang kemana-mana Tetap di channel Youtube TanyaTanya.com